Ayo masak mie ayam ala abang-abang Topping medok, ayam lembut, yummy Pertama aku potong dadu 500 gram paha ayam tanpa tulang Kemudian aku marinasi dengan kaldu Dengan garam, kecap inggris, minyak guijen, kecap manis, dan kecap asin Ini aku bejek-bejek biar bumbunya meresap Terus aku tambah potongan bawang putih Terus simpan di kulkas kurang lebih 2 jam Nah ini untuk bumbu halusnya aku bakal share di caption Apa aja detail bumbu halusnya Kemudian aku tambahkan serai, aku tambahkan daun salam Bumbu halusnya sampai wangi ya Wajib sampai wangi, jangan sampai bau bumbu mentah Baru kita masukin ayam yang sudah kita marinasi tadi Kita aduk-aduk pelan-pelan sampai bumbunya merasuk ke ayamnya Tambahin lagi kaldu jamur dan juga garam Gula dan juga sedikit air Nah tambahin lagi kecap manis Kita aduk-aduk, tambahin lagi kecap manis karena kurang medok ya Dan kemudian tambahin sedikit lada putih Nah tips memasak topping mie ayam akan lebih baik jika pancinya sering ditutup ya teman-teman Terus kita tambahin daun bawang, kita tutup lagi Dan terakhir kita tambahin larutan tepung tapioca Agar lebih kental nih Kita kayak gini aduk-aduk Terus kita tutup lagi dan jadi Ini kayak gini tapi ketika dia dingin dia akan lebih kental dan berminyak kayak gini Nah kemudian tips merebus mie-nya harus pakai banyak banget air teman-teman Kalau kurang air dia bakal kental dan gagal Terus ini kita aduk-aduk mie-nya dengan 2 sendok makan minyak bawang putih Kemudian tambahin kecap asin Tambahin sayuran dan topping mie ayamnya Kita taruh kayak gini Hmm enak banget Bisa ditambahin bakso juga Yami Ini enak banget beneran deh Rasanya bener-bener kayak abang mie ayam Kalau kalian mau tambah samol dan saus juga pasti tambah yami Selamat mencoba Bye